PEMBUNU BERANTAI Pembunuhan sadis oleh Jack the Ripper umumnya melibatkan wanita dari daerah kumuh dengan cara memotong tenggorokan, kemudian memutilasi perut mereka. Karena teknik pembunuhan yang luar biasa brutal dan menjadi misteri tak terpecahkan, nama Jack the Ripper dikenal di dunia internasional. Dan berselang 100 tahun kemudian ada pembunuh berantai di benua Asia bernama Gao Chen Yong. Kesadisannya ini membuat berbagai media menjuluki Gao sebagai Chinese Jack the Ripper atau Jack the Ripper dari China. Gao Chen Yong, pria kelahiran 1964 adalah pelaku pembunuhan 10 wanita dan 1 anak perempuan dalam rentang waktu 1988 hingga 2002. Gao pertama kali melakukan pembunuhan pada Mei 1988 yang merupakan tahun kelahiran putranya, yang membunuh seorang perempuan berusia 23 tahun dengan menusuk tubuhnya hingga 26 kali. Pembunuhan berikutnya mengikuti pola yang sama, yang ini menargetkan perempuan muda yang hidup sendirian sebagai korbannya. Selain itu, serial killer ini selalu menyasar wanita mengenakan baju merah. Saat akan melakukan tindakan jahatnya, Gao akan mengikuti target sampai ke rumahnya masing-masing. Dan ketika situasi mendukung, si pembunuh berantai akan menyergap untuk merampok, menggagahinya, dan terakhir membunuh korban dengan sadis. Tak hanya membunuh dengan keji, menurut keterangan pihak terkait, dalam melakukan aksi kejahatannya, Gao Chen Yong kerap memotong sebagian organ reproduksi korbannya. Dari semua fakta ini, polisi kemudian menyimpulkan jika tersangka melakukan kejahatan karena penyimpangan seksual dan membenci wanita. Usai serangkaian pembunuhan sadis itu, para perempuan di Bai Yin tidak lagi berani berjalan sendirian di jalanan tanpa ditemani oleh saudara laki-laki atau teman-teman mereka. Untuk pertama kalinya, pada 2004, polisi kemudian mengungkap kejahatan tersebut ke publik. Saat itu polisi menawarkan hadiah 200 ribu yuan atau lebih dari 400 juta rupiah untuk informasi yang mengarah pada penangkapan pelaku. Meski mempunyai sampel DNA dari pelaku olah TKP, polisi masih kesulitan mendapatkan identitas siapa pelaku sebenarnya. Tetapi baru beberapa tahun kemudian, sebuah terobosan datang melalui sebuah hal yang sangat kebetulan. Saat itu, seorang pria ditangkap karena tindak pidana ringan yang memberikan sampel DNA kepada pihak berwajib. Dari hasil tes, DNA terungkap jika DNA pria itu mirip dengan DNA pelaku serangkaian pembunuhan para wanita terdahulu. Polisi kemudian mulai melakukan penyidikan dan membuktikan bahwa pria itu adalah paman dari sang pelaku, yaitu Gao Cheng Yong. Petugas kemudian meminta keterangan dari Gao sekaligus sampel DNA-nya untuk proses penyidikan. Hingga akhirnya dibuktikan jika DNA-nya sama dengan DNA yang pernah ada di lokasi pembunuhan. Setelah nyaris tiga dekade dari kasus pembunuhan pertamanya, Gao Cheng Yong ditangkap pada 2016 dan mulai menjalani proses persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setelah disidang, hakim di pengadilan kota Bain menyebut jika Gao melakukan serangkaian tindak kejahatan sangat keji yang tak terbayangkan. Dan karena sifat dari tindakan keji serta rincian kejahatan yang sangat sadis, Gao dianggap menimbulkan ancaman besar bagi masyarakat dan bahaya bagi orang lain, sehingga harus dihukum berat. Oleh karena itu, pengadilan menjatuhi vonis hukuman mati. Terlakukan pada 3 Januari 2019. Dan pemirsa itulah sosok Gao Cheng Yong, pembunuh berantai yang dijuluki media sebagai Jack the Ripper dari China. Terus update informasi WOW unik dan viral lainnya hanya di Ones.